Seorang kakek berusia 78 tahun warga desa Barikbekabupaten Ciamis hidup sebatang kara di sebuah kubuk seukuran lubang kuburan dengan kondisi mengkhawatirkan lantaran sering sakit-sakitan serta sudah tidak berpenghasilan. Lansia malang tersebut mengaku sudah berulang kali mengajukan bantuan kepada pemerintah namun tidak pernah ada hasilnya. Di gubuk berlantaikan tanah berukuran 1,5 x 2 meter inilah kusmana warga dusun Ciwahangan desa Barikbek kejamatan Barikbek kabupaten Ciamis menghabiskan sisa umurnya dengan kondisi mengkhawatirkan. Kakek berusia 78 tahun ini hidup sebatang kara di sebuah ruangan kumuh seukuran lubang kuburan yang hanya beratapkan genting dengan penyangga bambu dan kayu yang sudah lapuk dimakan rayap sehingga jauh dari kata layak untuk dihuni manusia. Kondisi fisiknya yang sudah lemah, berpenyakitan, serta tak berpenghasilan membuatnya harus hidup dalam cerat kemiskinan sehingga untuk mempertahankan hidupnya kakek malang ini hanya mengandalkan belas kasihan dari anak serta para tetangganya. 8 tahun sudah kusmana melakukan hidupnya dengan penuh kesensaraan meski mengaku sudah berulang kali mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah kabupaten Ciamis namun hingga saat ini tidak pernah ada hasilnya. Sudah berapa lama Pak? Sudah 8 tahun lebih. Bapak tinggal di sini sendiri ya? Sendiri ya, itu nyaman sih. Nggak, namun nggak ada lagi. Dari pemerintah, ada bantuan nggak Pak ini? Dari pemerintah sama sekali nggak ada. Tapi sudah mengajukan? Yang mengajukan itu banyak. Ada RT, ada RW, ada bulurak. Tapi nggak ada ya Pak? Nggak ada, nggak belum. Keinginan saya, kalau masih ada umur, dia mau banyak seperti orang lain, punya bedah rumah, itu kebantuan, lansia. Gus Mana hanyalah contoh dari potret buram kemiskinan di Kabupaten Ciamis yang luput dari perhatian pemerintah. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Ardar TV melaporkan.